Memiliki masa muda yang cerah, berpendidikan tinggi, karir yang cemerlang, cerdas, cantik, dan berbakat. Di usianya yang masih 22 tahun, segudang prestasi telah diraihnya. Tapi sayang, kehidupan percintaannya tidak berjalan semulus karirnya. Harusnya dia bisa mendapatkan yang lebih dari itu, tapi takdir berkata lain. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. It's Jejelisius Storytime. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Dominic Allen Dunn adalah seorang artis film yang lahir pada tanggal 23 November 1959 di Santa Monica, California. Ibunya yang bernama Ellen Beatrice Givindan adalah seorang aktivis dan pewaris pertenakan. Dan ayahnya Dominic John Dunn adalah seorang penulis, produser, dan juga seorang aktor. Ellen memiliki daerah keturunan Irlandia dan Meksiko dari ayahnya yang dibesarkan di dalam keluarga Katolik Irlandia. Serta kakek dari ibunya adalah seorang Irlandia Amerika, dan neneknya yang berdarah Meksiko Amerika yang berasal dari Sonora, Meksiko. Ellen adalah anak bungsu dari tiga bersaudara dan satu-satunya perempuan di keluarga Dunn. Saudara laki-lakinya bernama Alexander Dunn dan Thomas Griffin Dunn, yang juga adalah seorang aktor dan sutradala film. Keluarga Dunn adalah keluarga seniman, sehingga darah seni mengalir juga di dalam diri Ellen. Dikarenakan Ellen berasal dari keluarga yang cukup berada, sehingga dari kecil dia telah mendapatkan pendidikan di beberapa sekolah yang terkenal di Amerika Serikat. Setelah tamat sekolah, dia melanjutkan pendidikannya selama setahun di Florence, Italia, untuk belajar bahasa Italia. Sekembalinya ke Amerika Serikat, dia mengikuti kelas akting, dan berhasil muncul di beberapa pertunjukan panggung antara lain, West Side Story, The Most Wrapped, and My Three Angels. Ellen terjun di dunia film pada tahun 1979 dengan membintangi film televisi yang berjudul Diary of a Hitchhiker. Dia kemudian mulai mendapatkan peran pendukung di beberapa serial televisi populer di tahun 1980-an. Dia juga berhasil mendapatkan peran di serial drama komedi di televisi yang berjudul Breaking Away. Setelah kemunculannya di televisi yang membuat namanya semakin terkenal, akhirnya pada tahun 1981, Ellen berhasil mendapatkan peran utama di film horor supranatural portergeist sebagai Dana Freeling, putri sulung dari pasangan yang keluarganya ditelor oleh hantu jahat. Film yang diproduseri oleh Steven Spielberg dan disutradarai oleh Toby Hooper tersebut merupakan debut perdana dan satu-satunya film layar lebar yang dibintangi oleh Ellen. Film Portergeist mendapatkan kritikan yang bagus dan juga sukses secara komersial, serta menempati peringkat ke-8 film terlari sepanjang tahun 1982 dan mendapatkan pujian dari para penikmat film horor. Ellen bertemu dengan John Thomas Winnie, seorang South Safe di Restoran Mamaison, saat menghadiri sebuah pesta di tahun 1981. Setelah beberapa minggu berpacaran, mereka pun memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah rumah di Rangeley Avenue di West Hollywood. Namun dikarenakan sifat cemburu dan posesif John yang berlebihan, membuat hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Mereka jadi sering bertengkar, dan John pun sering melecehkan Ellen secara fisik. Bahkan ketika terjadi pertengkaran pada tanggal 27 Agustus 1982, dengan teganya John menjambak dan menarik segenggam rambut Ellen sampai ke akarnya. Karena merasa ketakutan atas sikap dan perlakuan John tersebut, Ellen pun kabur dan pergi ke rumah ibunya. John yang mengetahui Ellen berada di rumah ibunya, segera menyusul ke sana. Sesampainya di sana, dia menggedor pintu dan jendela, meminta agar diizinkan masuk. Ibu Ellen pun menyuruhnya pergi, dan mengancam akan memanggil polisi jika dia masih berada di sana. Tapi beberapa hari kemudian, Ellen kembali ke rumah yang dia tinggali bersama John, dan keduanya pun kembali rujuk. Akan tetapi sebulan kemudian, pada tanggal 26 September 1982, kembali terjadi percekcokan di antara mereka. Namun kali ini sepertinya perbuatan John lebih kejam kepada Ellen. Dia mencengkram leher Ellen, menjatuhkannya ke lantai, dan mulai mencekiknya. Untungnya saat itu ada seorang teman yang tinggal bersama mereka, mendengar suara tersedak yang keras, segera berlari menghampiri ruangan Ellen yang sedang disiksa. Ellen memberitahukan kepada temannya bahwa John telah berusaha untuk menghabisinya. Tapi John membantahnya, dan meminta agar Ellen kembali ke tempat tidurnya. Ellen berpura-pura menuruti perkataan John, akan tetapi dia malah menyelinap keluar dari jendera kamar mandi. Setelah berlada di luar, dia segera berlari menuju ke arah mobilnya. Petika John mendengar suara mobil Ellen menyala, dia segera berlari keluar dan melompat ke atas kap mobil Ellen. Ellen segera menghentikan mobilnya, dan ketika John turun dari kap mobil, dia pun segera pergi dari sana. Untuk menghindari John, selama beberapa hari dia tinggal di rumah ibunya, dan kadang juga menginap di rumah temannya. Dia kemudian menelpon John untuk mengakhiri hubungan mereka. Setelah John keluar dari rumah mereka, Ellen pun mengganti kunci, dan pindah kembali ke rumahnya di West Hollywood. Pada tanggal 30 Oktober 1982, beberapa minggu setelah putus dengan John, saat itu dia sedang berada di rumahnya bersama dengan aktor David Parker, berlatih peran untuk miniseri V yang dibintanginya. Saat dia sedang berbicara dengan salah satu temannya di telpon, dia mendengar nada telpon lain berbunyi. Ternyata itu adalah John yang juga menelponnya. Dia memberitahukan kepada temannya. Ya Tuhan, itu John. Biarkan aku mengangkat telponnya. Sepuluh menit kemudian, John pun tiba di rumah Ellen. Awalnya mereka hanya berbicara melalui pintu yang terkunci. Tapi tidak berapa lama kemudian, Ellen pun bersedia berbicara dengan John di teras rumah. Perbincangan di antara mereka berubah menjadi perdebatan dan pertengkaran. Sementara itu, David Parker yang sedang berada di dalam rumah Ellen, mendengar suara pukulan, dua kali suara jeritan dan bunyi gedebuk. Merasa khawatir, dia segera menelpon polisi. Akan tetapi, dia diberitahukan bahwa rumah Ellen berada di luar yurisdiksi mereka. Parker kemudian menelpon temannya dan berkata bahwa jika dia ditemukan meninggal, maka pelakunya adalah John. Parker kemudian menyelinap keluar melalui pintu belakang. Ketika berjalan mendekati pintu depan, dia melihat saat itu John sedang berlutut di atas tubuh Ellen. John yang melihat Parker segera memintanya untuk menelpon polisi. Ketika polisi tiba, dengan mengangkat kedua tangannya ke atas, John berkata, Aku telah menghabisi pacarku, dan aku juga mencoba mengakhiri hidupku. Dia kemudian bersaksi bahwa dia dan Ellen telah berdebat, akan tetapi dia tidak mengingat apa yang telah terjadi seterusnya. Dia berkata bahwa dia hanya mengingat saat dia sedang berada di atas tubuh Ellen dengan tangan melingkari lehernya. Ellen segera dilarikan ke Cedar Sinomedical Center di Los Angeles, dikarenakan jantungnya berhenti berdetak, sehingga dia harus mendapatkan alat pendukung pernafasan. Dokter melakukan segala upaya untuk menyadarkan Ellen kembali, tapi sayangnya, dia tidak pernah sadar kembali. Selama beberapa hari, dokter melakukan pemindaian otak. Dari hasil pemindaian otak yang dilakukan oleh dokter, disimpulkan bahwa sebagai akibat dari kekurangan oksigen yang dialami Ellen, sehingga tidak adanya aktivitas otak sama sekali. Pada tanggal 4 November 1982, dengan sedih dan berat hati, orang tua Ellen setuju untuk mencabut semua alat bantuk pernafasan Ellen. Dan atas permintaan ibunya, ginjal dan jantung Ellen disumbangkan kepada penerima transplantasi. Upacara pemakamannya diadakan pada tanggal 6 November 1982, di Church of the Good Serpent di Beverly Hills, dan kemudian dimakamkan di Westwood Village Memorial Park Cemetery. John yang di saat penangkapan mengaku telah menghabisi Ellen, akhirnya segera ditangkap, dan didakwa atas tuduhan percobaan menghabisi seseorang. Tuduhan tersebut dibatalkan setelah Ellen meninggal dunia, dan diganti dakwaannya menjadi perbuatan menghabisi seseorang, di mana John mengaku tidak bersalah. Pada sidang pendahuluan, John juga didakwa melakukan penyerangan dengan tujuan untuk melukai orang dengan parah. Dia mengaku telah terjadi pertengkaran fisik pada tanggal 26 September 1982, tepat sehari sebelum Ellen menjalani proses syuting episode Hill Street Blues, di mana dia muncul dengan luka memar di wajah dan tubuhnya. Akan tetapi dia membantah telah menyerang Ellen, dan mengklaim bahwa dia secara tidak sengaja melukai Ellen ketika mencoba mencegahnya meninggalkan rumah mereka. Persidangan terhadap John dimulai pada bulan Agustus 1983, di mana dia melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Dia bersaksi bahwa dia tidak bermaksud menyakiti Ellen, bahwa mereka telah rujuk dan berencana untuk kembali bersama, sering membahas masalah pernikahan dan memiliki anak. Tapi pada saat dia mendatangi Ellen pada hari itu, Ellen berubah pikiran dan telah berbohong kepadanya soal akan kembali bersama lagi sehingga membuatnya naik pitam. Akan tetapi dia tidak ingat pernah menyerang Ellen, dan saat menyadari Ellen tidak bernafas, dia berusaha memberikan bantuan pernafasan kepadanya dan membuatnya muntah. Dia kemudian berlari ke dalam rumah dan menenggak dua botol pil dalam upayanya untuk menghabisi dirinya sendiri. Setelah itu, dia berjalan keluar dan berbaring di samping Ellen menunggu pil mulai bekerja. Namun keluarga Ellen membantah bahwa mereka telah rujuk kembali dan mengatakan bahwa hari itu John datang ke rumah Ellen untuk membujuknya agar mau berdamai dan kembali kepadanya setelah Ellen memutuskannya secara permanen. Penuntut umum dan polisi juga membantah adanya penggunaan pil saat dilakukan penangkapan seperti yang diklaim John. Dari hasil otopsi diketahui bahwa Ellen telah mengalami gagal nafas setidaknya selama tiga menit. Hal tersebut membuat polisi dan jaksa berkesimpulan bahwa John melakukannya dengan sangat sadar. Dalam tiga menit tersebut, seharusnya John memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan kembali kendali atas tindakannya, menghentikan tindakannya sehingga mungkin saja Ellen bisa selamat. Mantan pacar John yang bernama Lillian Pierce dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Pierce mengatakan, bahwa mereka mulai menjalin hubungan pada tahun 1977 dan berakhir tahun 1980. Selama masa tersebut, John telah menyerangnya pada sepuluh kesempatan terpisah dan sebagai hasilnya dia dua kali dirawat di rumah sakit karena cedera yang dialaminya. Dia menderita masalah pada pendengaran, sakit pada paru-parunya, dan menderita patah hidung akibat perbuatan John. Mendengar kesaksian Pierce, John menjadi marah dan melompat dari tempat duduknya dan berlari menuju ke arah tempat hakim. Tapi tindakannya berhasil dihentikan oleh dua petugas pengadilan dan empat penjaga bersenjata, sebelum akhirnya diborgor ke kursinya selama persidangan berlangsung. Akibat kejadian tersebut, pengacara John berhasil meyakinkan hakim agar membatalkan kesaksian Pierce karena dianggap merugikan. Hakim juga menolak kesaksian dari ibu Ellen dan juga teman-teman Ellen karena menganggap bahwa pernyataan mereka tentang sikap kasar John hanyalah berdasarkan desas-desus saja. Pada tanggal 29 Agustus 1983, hakim juga mengabulkan permintaan pengacara John yang mengatakan bahwa pengadilan tidak memiliki cukup bukti sehingga menurunkan tuduhan dari tingkat pertama menjadi tingkat dua atau tindakan menghabisi seseorang tanpa berencana biasa saja. Pada tanggal 21 September 1983, setelah delapan hari bermusyawara, juri menyatakan John bersalah atas apa yang disebut sebagai menghabisi seseorang secara tidak sengaja. Yang artinya perbuatan tersebut terjadi dikarenakan emosi yang tidak terkendali dan tanpa direncanakan. Keputusan tersebut tentu saja tidak diterima oleh keluarga Dan dan menyebutnya sebagai ketidakadilan. Pada tanggal 7 November 1983, John dijatuhi hukuman 6 tahun penjara yang merupakan hukuman maksimal yang bisa diterima, serta tambahan 6 bulan untuk tuduhan penyerangan. Setelah persidangan, John ditahan di Susanville, California, sebuah penjara dengan keamanan sedang. Dia dibebaskan bersyarat pada September 1986 setelah menjalani hanya 3 tahun, 7 bulan, dan 27 hari dari 6 setengah tahun hukumannya. Tiga bulan setelah kebebasannya, John bekerja sebagai kepala koki di restoran The Chronicle, sebuah restoran kelas atas di Santa Monica di California. Saudara laki-laki Ellen yang bernama Thomas Griffin yang berhasil mengetahui keberadaan John, kemudian bersama dengan ibunya berdiri di luar restoran, di mana mereka membagi-bagikan brosur kepada para pelanggar restoran. Brosur tersebut bertuliskan, makanan yang Anda makan malam ini dimasak oleh tangan dari orang yang telah menghabisi Dominic Dunn. John pun terpaksa berhenti dari kerjaannya dan pindah ke Los Angeles. Pada pertengahan tahun 1990, Dominic Dunn, ayah Ellen, dihubungi oleh seorang dokter dari Florida yang menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh Dominic tentang kematian anaknya. Dokter tersebut memberitahukan bahwa anaknya baru saja bertunangan dengan seorang koki yang bernama John Sweeney dan menanyakan apakah pria tersebut adalah pria yang sama. Ternyata dari hasil penyelidikan, itu adalah John yang sama. Sehingga Thomas Griffin pun mencoba menghubungi putri dokter tersebut dan memintanya untuk mempertimbangkan hubungannya. John pun menuduh keluarga dan telah melecehkannya dan belakangan dia kemudian mengganti namanya dan berusaha untuk menghilangkan jejak. Akan tetapi, Dominic dilaporkan telah menggunakan jasa penyelidik swasta untuk mengikuti John dan melaporkan segala tindakan dan keberadaannya. John dilaporkan telah pindah ke Pacific Northwest dan mengganti namanya menjadi John Mora dan bekerja sebagai seorang koki. Tapi belakangan, Dominic memutuskan untuk berhenti mengikuti John dan tidak mau menyianyikan hidupnya untuk mengetahui keberadaan John Sweeney lagi. Ellen muncul dalam episode Hill Street Blues yang berjudul Requiem for Our Hairbag yang ditayangkan dua minggu setelah kematiannya. Dimana dalam episode tersebut, Ellen berperan sebagai seorang ibu remaja yang menjadi korban pelecehan orang tua dan memilih untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi. Dikarenakan pertengkarannya dengan John Sweeney, memarnya di dalam film tersebut jadi terlihat sangat alami. Episode tersebut ditayangkan pada tanggal 18 November 1982, tepat 12 hari setelah pemakamannya yang didedikasikan untuk mengenang sang artis Dominic Ellen Dunn. Ellen juga berperan dalam miniseri yang berjudul V, dimana dia meninggal saat syuting sehingga perannya digantikan oleh aktris Blair Tepkin. Miniseri V tersebut ditayangkan pada tahun 1983 dan didedikasikan juga untuk mengenang Ellen. Sebenarnya Ellen juga dijadwalkan untuk tampil kembali dalam memerankan karakter Dana Freeling dalam sequel film Paul Tergaistu, The Other Side. Film yang direncanakan akan dibuat pada tahun 1985 dan ditayangkan setahun kemudian tersebut. Akhirnya diceritakan bahwa ketidakhadiran karakter Freeling dikarenakan dia telah pergi kuliah. Demikianlah cerita tentang sang artis muda dan bertalenta yang malang, Dominic Ellen Dunn. Bagaimana menurut teman-teman tentang hukuman penjara yang hanya dijalani selama tiga setengah tahun? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata Stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JG Lissue Stories. Bye-bye.